Hai makanya tadi umumul Qur'an juga ditaksis dengan mukoyit yang mutlak ditaksis dengan yang mukoyat yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditaksil sama yang mufassol Hai sama orang kafir yang jelas sampai bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun cek berarti dia nggak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada adil habiu malaikat ngaudit tabu lah mungkin bisa dikulau cek namanya wonton Nabi itu kita tahu ngaji Qur'an tapi ngayati tabat yada jadi cek nah yang seperti ini masuknya kategori ulaikalladzina satrusi mereka yang kafir biayati jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nukimu lahum yaumal qiyamati jelas kafirnya ya nggak kena hisap yang jelas nabinya jelas wasinya juga nggak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikut bilang ya sudah gitu saja tapi kalau hasilnya rapati percaya Nah kalau terpaksa saya katakan terpaksa kalau terpaksa kita itibar itu boleh tapi itu terpaksa bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan tapi itu secara usul Fekhya itu runyam teori ini runyam sekali fatal sama lihat dulu di kitab bajuri atau di kitab-kitab Fekhya yang lain ketika Sohibil Burdah atau Sohibil Burdah itu yang Imam Busiri itu Muhammadin Busiri ini aku salah nama tapi skadung populer jadi sebetulnya Imam Busiri itu Sohibil Burdah bukan Sohibil Burdah tapi skadung terkenal Burdah kita ikut-ikutan ikut-ikutan Allah Burdah Imam Busiri itu ngeluh saya ini orang yang banyak kesalahan diantara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud saya ada tahajud saya ngomong orang supaya sholat sunat saya nggak pernah sholat sunat itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah itu mengkritik begini kalau Anda ngertikan itu fima rodidham minafsi yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke tapi omongan Anda salah karena secara usul Fekhya fatal fatalnya begini misalnya saya nggak pernah tahajud ya mungkin itu nyata mungkin itu nyata apakah kemudian saya nggak boleh mengatakan at-tahajudu sunatun apa saya diwajibkan diam hanya karena saya nggak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajud sunatun saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunat saya kalau punya santri terus saya bilang cung napas nganggur yuk tahajud tahajud itu sunat karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu makanya kata Imam Bajuri bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan matmuman menjadi sesuatu yang terjelah hanya karena mengatakan tidak melakukan final fila ya amrut wal itu beda jangan karena Anda tidak minum teh karena dihabit terus Anda kalau ada tamu tidak disukai teh karena saya sendiri tidak minum teh wah ya repot kali itu nah itu lagi-lagi tadi orang khawarit salah ketika mengertikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang Islam itu mirip seperti cerita kita ya santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Fizip Nasor dulu pengarang Fizip Nasor itu musuhnya orang Fasek sehingga di Fizip nah ini penting saya aturkan ya sama seperti itu lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya muslim sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang Islam padahal jelas Quran ada makanya kalau melihat itu Quran jelas bisa dipahami orang kafir bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa faham maknanya Quran itu jelas sekali itu masyur sekali dialeknya nabi dengan walid bin muhirah dengan utbah dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab bahkan orang-orang kafir Qures itu menyewa namanya musailama Al-Ghadap kalau disini umumnya baca musailama atau musailama trennya disini pakai Fatshah ya itu entah nggak tahu saya yang masalah yang mana itu karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Said bin Musayyab atau Said bin Musayyab itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Said bin Musayyab itu marah besar karena maknanya Said al-Musayyab itu yang ditawan makanya beliau bilang Sayyabat ni Irak wa'an al-Musayyab orang Irak mengatakan saya ini ditawan sebetulnya saya yang menawan mereka tapi al-Masyur itu dibaca Said bin Musayyab padahal dia nggak mau dipanggil Said bin Musayyab Said bin Musayyab karena nama ini penting pentingnya begini ini kata Rasulullah kalau sedang guyon kata Nabi kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad kata ini ini hadis Suhaidi Bukhari ada di kitab al-adab banyaklah cetak ini kenapa ya Rasulullah Allah Allah ku seneng bingung menawang kafir kata Rasulullah karena Abu Jahl kalau manggil saya jadi bingung itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya Muhammad maknanya orang yang terpuji sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok hei orang yang terpuji kamu bohong kan jadi aneh ya Muhammad kadzabda hei Muhammad kamu bohong kalau diterjemahkan hei orang terpuji kamu bohong nah itu akhirnya sahabat tertawa-tawa ya Rasulullah Allah karena cik pintar ya pengiraan milih nama kamu ya Rasulullah karena ini bingungkan musuh itu makanya kalau kamu udah anak Kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus pasti satu pondok manggil Gus semua itu aman itu oh itu yang nggak seneng tetap panggil Gus karena kalau untuk Gus putra Kiai kan butuh di Bapak Kiai kan Bapak Aes kadung Rakyai gitu kan itu ada triknya gitu anaknya dinamain akhirnya nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah perilakunya benar akwalnya benar saknamanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini maddh maddh itu memuji sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang Ayn al-madmum mana orang yang tercelah terus orang-orang Qur'an nggak paham kamu nyari isi apa akhirnya mereka bilang anak atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad akhirnya bilang Muhammad lagi nah itu nah Quran juga main di ranah nama sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abu Hakam orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal karena kalau sampai kita manggil Abel Hakam kita akan ngalami paradok ya Abel Hakam hei bapak dari semua kebijakan kamu begini kan kacau makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa salah nama ini penting ku laturakan karena kadang menganalisis Quran itu satu kata Imam Shafi'i diantara kata Imam Shafi'i ini diantara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arobiyah dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab itu masyur dalam dialah Imam Shafi'i sama kan kalau ngaji takrib atau fatul mu'in syarat sah nyata yang memlilmu syafir itu apa tola bulma mencari apa air sampai kalau di takrib dicontohkan kalau di tempat atas nyari ke bawah kalau ke bawah nyari ke atas Imam Shafi'i ditanya keifataku lubisartit tolam bagaimana anda berpendapat bahwa tola bulma itu wajib untuk menjadi sahnya tayam Terus Imam Shafi'i faqoroa falam tajidumaan kamu pergi kemudian falam tajidumaan kamu nggak menemukan air Terus Imam Shafi'i mengatakan la yuqolu lima lam yatlub lam yajid wa innama yuqolu lam ya'rif orang yang nggak pernah mencari itu nggak bisa dikatakan lam yajid nggak menemukan kalau belum mencari namanya nggak tahu padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu nggak menemukan air nggak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau nggak pernah mencari namanya nggak tahu hanya gitu itu jadi ilmu bahwa tola bulma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqolu lima lam yatlub lam yajid wa innama yuqolu lam ya'rif orang dikatakan nggak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya nggak menemukan kalau belum mencari namanya nggak tahu nggak dari sini imam safi istidlal wajib tola bulma ini namanya malian bila arobiyah dia menguasai bahasa Arab begitu juga ulama-ulama sufi itu ada cerita ada muridnya baca ayat wasiqallathina taqwa robahum milal jannati sumaruh orang-orang taqwa itu digiring digiring menuju surga itu dia nangis muridnya kaget ini gurusnya nggak bener ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring terus kata abu yasid mereka itu dimana saja masa ke surga dia butuh digiring ke surga itu kan nekmat ngapain butuh digiring saya nggak mau kata dia abu yasid itu nggak mau digiring ke surga itu nggak mau muridnya kaget memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu ternyata beliau jawabnya sederhana saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga nggak perlu digiring kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi nggak perlu digiring nah ini nanti penting nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran saya dirumah itu istiqomah ngajar kwa idul asasyahnya Syed Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itkon oleh Syed Alawi kemudian Zubdatul Itkon itu tentu dari kitab Itkon tersebut Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir sarahnya Faidul Khobir sama Syed Muhsin Al Musawab dulu dari Padang tapi hudupnya di Mekah saya dulu Tawaki sama Bangun itu ternyata ada ayatnya innal mutaqina fi jannati wa nahar fi mak'ati sidkina inda malikim muktadir sekarang sama yang saya tanya menurut anda semua orang kena hisap enggak enggak sama yang menjawab saja menurut anda ketika di Mekahsar semua orang kena hisap pasti kita menjawab iya tapi kata Syed Muhammad itu keliru enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisap pasti yang kena hisap itu orang-orang yang enggak jelas nah misalnya Nabi jelas baiknya harusnya ya langsung enggak kena hisap karena enggak mungkin seorang saksi kok diaudit enggak mungkin saksi itu di pengadilan kan enggak tersangka enggak terdakwa dia enggak boleh di di intervensi oleh Hakim nah Rasulullah ketika kiamat ketika fil maksar fi faslil qada itu jelas Rasulullah sudah dikatakan pas maksar itu ada Allah ada Rasulullah ada Jibril kemudian Nabi itu mengidentifikasi ditanya sama Allah bener mat ini umatmu ya ini umatmu ya kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas nah itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali nah artinya begini yang kena hisap itu meskipun kata Said Muhammad meskipun dohirul Quran itu menetapkan asbata umum malhisap tapi dohirnya Quran yang sama juga menafikan hisap ya itu karena enggak mungkin enggak kebayang kita malekat berani menghisap afdolul khalqi sama kan bisa bayangkan malekat mengaudit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabdol khalqi ilah Allah aku pengen ciloko mencet ya mau ngejajar Allah apa ini kan sudah indah faqayfa idha ji'na minkulli ummatim bisahidi wajib nabi ka'alaha ulai sayidah lalu mongkar nangkir juga sama sama kan bisa bayangkan mongkar nangkir tanya Nabi Muhammad tesnya susah tesnya susah karena kalau Rasulullah terus ditanya waman nabi yukah wah itu kan bisa kiamat ya paham ya makanya kata Sayyid Muhammad ini kan teman-teman tanya bicara alim tafsirnya saja caranya satu apal Quran dua apal sohkai muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim wah itu wah itu mesti aman gitu nah kalau sampean tanya saja apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisap ya buktinya tadi misalnya inna alladhina qalu rabbuna wahu thummas taqomu ta ta nazalu alihimul malai ikatu allah taqofu wala tahzanu wa abshiru mungkarnakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali allah taqofu wala tahzanu padahal nabi tentu sayyidul au para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang allah taqofu wala tahzanu wa abshiru hei para wali kamu jangan susah jangan gentar kamu harus gembira kamu bisa membayangkan misalnya mungkarnakir bawa gurduk atau orang kalau dipukul walang-walang kemudian kamu bayangkan si abdul qadir ngalami itu abdul khasan asadeli ngalami itu abu yasid albustami kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid kan sama nasibnya dengan kita nah nah zahirul quran mengatakan asbatal hisaba tapi zahirul quran di ayat yang lain lam yusbit al hisaba makanya tadi umumul quran juga ditaksis dengan muqayit yang mutlak ditaksis dengan yang muqayit yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditaksil sama yang mufasul sama orang kafir yang jelas sampai bisa bayangkan malekat ngaudit fir'on cek kurang penggawaan nih ngejelas seleknya kok di audit misalnya abu lahab di audit waw malekatnya celokomen cek berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abu lahab malekat ngaudit abu lahab mungkin bisa dikulau cek namanya wonton nabi nabi nah yang seperti ini masuknya kategori ula iqal lalitina sa'trusi mereka yang kafir biayati robbihim walikoi faha bitos a'maluhum falanukimu lahum yaumal qiyamati nah jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan falanukimu lahum yaumal qiyamati jelas kafirnya gak kena hisap yang jelas nabi ya jelas juga gak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja tapi kalau aslinya ya rapat yang percaya umumnya uang kalau mati di talqin ya kita melok-melokan nalkin tapi kalau kadangnya gak kebayang upian wali-wali di talqin makanya ada di dunia wali itu ada cerita Robi Ahdawiyah itu termasuk keramat beliau itu Kalimam Sibawa kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya kalau kalau Robi Ahdawiyah lebih parah lagi beliau itu nangis sekeras-kerasnya nangis terisak-isak dia tersiksa ya Allah engkau itu yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi nih hamba engkau tanya engkau itu siapa ini orang aneh karena Allah itu adhar adharudhu akhir kata sampai Imam Sibawai misalkan akraful maharif jadi wong rarawawis geblek Imam Sibawai kan atas nama dia pakarnaful pertama mengatakan domir paling ma'rifat diantara 6 isim ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu akraful ma'rif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isim ma'rifat itu hanya satu nama yang orang harus kenal semua makanya diantara karamat beliau ketika ditanya wong orang tahu ngaji fukimen ngaji na'huwai gak tahu dia ngaji caranya sesuci caranya iddah gak tahu ngaji na'huwai terus dia danya bimafala robbuka lalu Allah perlakuan kamu gimana kata Imam Sibawai khufaroli Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan allahu akraful ma'rifat ini penting kau lah turakan jadi makanya kalau kambang tanya caranya ilmu alim gimana ya satu tadi kalau sampai masih banyak orang hidup masih banyak orang hidup syaratnya kamu harus hafal Qur'an hafal hadis hafal sekian ribu hadis hafal sekian ulumul Qur'an itu kalau masih banyak orang hidup kalau sudah kamu sendiri hidup ya sudah pokoknya isokul ru ya salim sendiri gak ada saingannya makanya kata Syed Muhammad beliau mengatakan kita meyakini umum al-kisab ya berdasar dohiril Qur'an kita menafikan umum al-kisab bahwa kisab hanya ayaktas suli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril Qur'an kita percaya semua mayat ditanya mungkarnangkir ya berdasar dohiril ahadis kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dohiril ahadis karena malaikat mungkarnangkir juga malaikat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah tahofu walah tasan faham segala maksudnya ini penting kalau atur akan jadi makanya aspek sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang halim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja yang fakih saja makanya kata Imam Guzali kenapa mutazila jadi segoblop itu karena dia tertipu oleh umum atur Qur'an oleh tek-tek umum dia tidak tahu mukhosisnya padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis misalnya begini ya kalau kamu maknanya fakih saja contoh yang paling mudah familiar itu fakih ya misalnya kita ngaji Qur'an wal mutallakotu kalau orang dicerai itu idahnya itu tiga kali masana suci apakah aturan idah seperti ini apa ini semua mutallakot idahnya pasti salah satakuru apa orang tertentu ya enggak asal dia mutallako pasti idahnya salah satakuru anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satakuru apa watilhamli watilhamli kita butuh ayat lain wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyatokna hamlakun sama seperti kita ngaji asal wanita asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya empat bulan sepuluh apa semuanya demikian enggak misalnya orang hamil idahnya biwat il hamil artinya kalau anda tertipu hukumumatil koran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satakuru sama misalnya orang sekarang dalil dalil wamayyatawallahu minkum fa'indahum minum kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua nabiya berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir lo coba andekan saman hafal koran itu sama teori itu itu mungkin menyedihkan coba istilahnya koran wazkur akho'at waila adin akho'um huda waila samuda akho'um terus semua umatnya yang kafir disebut akho'um akho itu artinya apa saudara mereka ya berkawan sama orang kafir makanya butuh analisis fakir setelah di analisis fakir ternyata semua nabi diistilahkan waila amatian akho'um suwa'ibah waila adin akho'um huda akho itu artinya apa saudara kalau saman tanya lalu logikanya gimana kata kitab-kitab kan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usut fakir gampang kancanan maling udah soong kok kancanan maling tapi nak dakwai maling apa kan aku kurang ngancani kok dakwai dan dani selesai kan ngancani maling elek nak dakwai maling nanti demenan merodo elek nah didi api kan itu seperti itu nah ini penting kalau atau rakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab yang coro lohir itu kancananum fasek-fasek orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek iya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan enggak saman jawab saja kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan sama nabi berkawan orang kabir itu enggak karena berkawan itu binaan nabi memang nabi itu jadi nabi obyeknya adalah mengislamkan orang kafir berlama-lama nabi dialek dengan mereka muasara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu orang-orang radikalisme itu enggak pakai usul fakih pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi matah akhirnya kecelakaan seperti ini soalnya kalau ada ayat fakturul musriki nahi suwajat tumuhum wahuduhum wahsuruhum wahudullahum kullah sudah apalnya ayat itu saja dia enggak mau ngapalkan misalnya qatilul ladhina yukotilunakum ada ayat lagi wa'akhri juhum wa'akhri juhum sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi ada dhimi ada mu'ahad ada mustahaman itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi tidak semuanya dhimi tidak semuanya mu'ahad tidak semuanya mustahaman kalau harbi oke kita perang kalau dhimi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjadian kita kompensasinya apa emosinya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga wah itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau sama yang tanya saya ini katanya di acara ini sama yang tanya gimana caranya jadi hari tafsir saya jawab gampang apal Quran apal hadis terus apal ulumul Quran ya misalnya nabi uman ya fahidul khobir lah kalau kitab nazar ya ya minimal tuh setengah lanya kalau gak lanya-lanya amat ya gak lanya karena kitab tafsir itu gampang teorinya tuh mudah sekali misalnya al ibrotu bi umumil lafli lebih khususis itu sama dengan kayak kayak-kayak kaedah feke karena kalau kaedah feke itu saya tuh pernah dipiswi kiai itu ini kisah nyata itu dipiswi kiai itu bahsul masail dulu saya tuh masih sering mau bahsul masail tanimun pensiun men betul nih dulu saya dengan guzofur puterani bambun itu sering makili podo anwar bahsul masail feke tapi gak tahu ceritanya guzofur jadi dokter tafsir saya juga bayo tahu-tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu ya kadang emang gitu karena ini status penting juga tapi status feke itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada pasul masail itu begini ini kisah nyata ini ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau kiai yang khusus yang khusus desainer itu khusus gara-gara tren pakaian ini mengutuk buka aurat tapi kiai-kiai alim yang muda-muda entah sangking belingnya entah sangking pinternya gak tahu bilang begini Pak Yahi yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi atau buka aurat ya nutupi lu kan lumayan urat nutupi kalau haram ya dicopot lu kan malah parah bingung kayaknya sampai bilang gini wah semangat itu kan makanya ini guyon ya guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan bawa gede ngiku ilmiah bawa senengi fase ketika kiai yang khusus tadi kalau desainer katok seprapet paham ya yuk coba yang nocel awan dalam terlalu vulgar gitu enggak rok saja lah rok mini misalnya rok selutut sama jangan ngeres ya rok selutut misalnya rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak sama yang jawab saja oh haram dari kiki sepupu karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan tapi pertanyaannya kaya muda saya masih ingat betul saya tanya lalu fungsi pakaian itu apa pak yai fungsi itu kan tetep nutupi sebagian aurat kalau anda haram kan barang haram itu harus dihilangkan sampai kia itu setelah acara itu manggil saya terus kalau gak kau ini jenian alim tapi itu podore poti cipadare poti nak sam nak dalam itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masail fikirnya akan terus dibutuskan dibukukan kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua saya balik bantah kalau redaksinya haram orang gak pakai rok akhirnya itu apa kebijakannya lucu buat begitu pertanyaan ini ku buat saya jawabannya jadi kita debat gak jadi ini cerita ya cerita ilmiah makanya makanya sampai gak wajib menurut saya saya ini terlalu ilmiah jadi gak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik jadi ini tapi ini ilmu tetap kaedahnya pakai ma layut rokukulu layut rokukulu jangan kalau gak bisa nutupi aurat semua lalu jangan sama sekali mungkin kan kaedahnya kan gitu ma layut rokukulu layut rokukulu misalnya anda punya tetangga gak mau pakai jilbab gak mau pakai pakaian muslimah kamu gak boleh kamu nisan rak pambinan gak bisa ma layut rokukulu layut makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang neliti kur'an itu yut rokukulu mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme dituliti semua ternyata di surat taubat yang disebut suratus sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wain ahadum minal musyriki nastajarokah faajirhu hatta yasmah kalam Allah thumma ablihu makmana Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar koran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasmah kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablihu makmana thumma ablihu makmana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir surat tinnazal gak mungkin terjadi mansum tapi orang-orang ekstrimis lalu pakai fattatulul musyriki ino haithu apalani itu terus yang orang liberal ya menapani la ikro hafiddin ya sudah seperti itu yang orang-orang rategga suratau nahi mungkar ya ma'arsalna gailah rohmattalil ahalamin yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi saya tuh hiran kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih hafalannya kok pedot-pedot-pedot-pedot itu kita yang hafal semua bingung jadi jadi akhirnya kita yang pintar anu cingkuh beternak saya tuh pernah lho debat sama orang salah debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh pabak hadis tuh waduh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat tuh yang level kalau gak level tuh gak boleh gitu mau tuh kan ngeri mau tuh ngeri nggak lho